Intro Mana suaranya Andre Mana suaranya Dallon Brother and sister Sedikit gue mau kasih tau Bahwa mereka adalah berantem di sosial media Ini adalah aktivis dari seniman Tato Dan akhirnya kita pertemukan di Octagon Bakuantan Wow Ready Untuk kita langsung aja Dallon Reja Dan lawan pertandingnya 87, kilogram From private training Hendrik Sidigami Langsung aja 3 menit Dikali 5 round Wasit kita Joshua Juri 1 Juri 2 Atif Juri 3 Iguan Dan komentator kita ada Zenwong Romedal Siap ya Ready Ready Untuk kita langsung aja Ini dia Bakuantan Champions Fight Habisin dia Sikat Sikat Finish him Dengan rules Baku wajar Ladies and gentlemen Here we go This is a celebrity match Kita kasih tepuk tangan dulu dong Yang beri Buat kedua fight Buat kedua fight Sikat Hendrik 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 Dayland Dayland Kita lihat Langsung saja Oke Saling menjaga jarak Low kick dari Dayland Kok pakai kaki Oh 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 Langsung straight crash Straight crash Bisa ultimate Oh iya betul Bisa ulti Bisa ulti Ini bukan main game Ini bukan main game Bisa ulti Ini bukan main game Kita lihat Oh Very nice low kick Oh Kita lihat tuh Cleansing Kita lihat hook kanan masuk Tadi Oh Dayland minta AFK What happen Kenapa low kick jatuh sendiri AFK guys Kepakai gak skill gamer Skill seorang gamer Kepakai gak disini Kita lihat Kita lihat Satu skill tato Satu skill gamer Low kick And straight Skill tato dan gamers Saya butuh melihat ultimate Dari Dayland minta Tato versus gamers Ayo Jalan kelamaan jungle Ultinya dikeluarin ultinya Low kick nice Keras sekali Low kick dari Hendrik Sinigami Luar biasa Tidak disangka-sangka Hendrik Sinigami memiliki Low kick yang cukup keras Sepertinya Lutut Pedailan agak lemes Lututnya agak kopong sedikit Agak lemes Jab jab Dari Hendrik Dari Hendrik Coba dibalas oleh Dayland Kita lihat Oh Straight keras Masuk Low kick Bagus Tidak disangka-sangka Ternyata Hendrik Sinigami Memiliki Low kicknya keras Low kicknya keras Bow Low kicknya keras Hendrik Sinigami Hendrik Sinigami saat dominan di ronde ke satu Yang gue tadinya gak nyangka Seorang Hendrik Sinigami Seorang seniman Tato ternyata memiliki skill Beladiri Kayaknya tadi sih sempat ada bocoran Hendrik Sinigami Pergi ke Norwegia tuh latihan Sama pelatih Norwegia Jadi dia sembari latihan sama pelatih Norwegia Jadi diem 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 Latihan sampe keluar negeri nih ternyata Hendrik Sinigami untuk menghadapi diem Kita mulai kita udah liat mulai Kita liat Low kick low kick dibalas Habis Yang sangat berbeda terlihat adalah Ternyata diem kena prank ya Jadi insting seorang killer fighter nya tuh ada banget Seorang Hendrik Bikin malu one piece nih anjing Kenapa em Bikin malu one piece anjing One piece tuh fleksibel Apakah daylight akan kembalikan keadaan kita liat Cukup terangah-angah Apakah skill gamers nya bisa digunakan disini Oke ganti south bow Ganti south bow stance Eh 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 Lembar handuk we get the winner Wow Choso Hendrik Senegami Lembar handuk What happened Daylon kenapa Daylon Wow Tadi gue sempat nanya Sama Daylon Daylon kalau misalnya lu kalah Lu mau ngapain Terus dia mau ngapain Dia jawab gue minta rematch lah katanya Minta rematch Kita buktikan Kita tunggu Masih berani gak Kena prank dia masalahnya Kalau gak salah yang kalah nih harus Tato di wajahnya nama lawannya Daylon kenapa tadi Kenapa tadi lu gak banyak gerakan Kenapa Capek Capek ya Rasa banget ya Oke Kita gue tanya lagi Dan tentunya kita panggilkan juga Dari Raja Haiti Yaitu Basuki Surojo Kobas Untuk memberikan sabuk juara Kepada pemenang Raja Haiti KWM Lash Make some noise Yeay Sabuknya keren loh Sabuknya loh Apa em Apa em Sabuknya keren loh 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 Sabuknya keren loh